Winger Bali United Irvan Jaya Diminati Persebaya Surabaya dan Barito Putra Tribun Bali Kom, jelang berakhirnya kompetisi Liga 1, rumor transfer pemain Liga 1 pun makin kencang berhembus. Indikasi transfer saling sikut bakal dilakukan Persebaya Surabaya dan Barito Putra, sama-sama bidik winger milik Bali United. Dilansir Tribunwo.com, Persebaya Surabaya dan Barito Putra bersiap melakukan. Manuvernya di bursa transfer mendatang dengan sama-sama menginginkan tanda tangan winger Bali United, Irvan Jaya. Kabar masuknya Persebaya Surabaya dan Barito Putra dalam perburuan Irvan Jaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Adgo Zip Bola, pada Sabtu 15 April 2023. Irja dirumorkan kehijau timur ya gobos, tanya satu di antara netizen. Barito dan Persebaya kabarnya minat, jawab. Adgo Zip Bola. Irvan Jaya dikaitkan dengan potensinya gabung Persebaya Surabaya. Lantas, siapa yang berpotensi bakal sukses menggaet Irvan Jaya musim depan dari Bali United? Dilansir Tribunwo.com, durasi kontrak Irvan Jaya yang disinyalir baru akan usai per 2025 mendatang diprediksi akan membuat Persebaya Surabaya dan Barito Putra kesulitan. Mereka harus menebus sisa klausul Irvan Jaya selama 2. Musim lagi karena winger berlabel timnas Indonesia itu menekan kontrak pertamanya bersama Bali United per 6 Januari 2022. Hal itu yang diprediksi akan membuat Bali United santai dalam menghadapi rumor dididiknya Irvan Jaya oleh Persebaya Surabaya dan Barito Putra. Jikalau memang kedua tim sangat serius menggaet Irvan Jaya, satu opsi paling memungkinkan hanya dengan mengajukan proposal peminjaman. Apabila benar opsi itu dilakukan, maka praktis bisa diprediksikan jika Persebaya Surabaya lebih berpeluang realistis dalam menggaet Irvan Jaya. Mengingat Persebaya Surabaya merupakan rumah pertama winger kelahiran Bantaeng tersebut hingga pada akhirnya sukses bersinar dan masuk skuad timnas Indonesia dalam beberapa waktu lalu di bawah asuhan Shinta Elyong. Terlebih bisa dikatakan, sosok Irvan Jaya. Merupakan idola lama bonek mania di posisi winger selama kurang lebih 4 musim lamanya sejak 2017 hingga 2021. Total, 18 gol dan 11 asis dari 60 pertandingan catatan Irvan Jaya selama berkostum Persebaya Surabaya. Akan tetapi, Irvan Jaya musim ini tengah terpuruk bersama Bali United. Di musim ini saja, Irvan Jaya hanya diberikan kesempatan bermain sebanyak 21 pertandingan saja di Bali United, dengan merauk 2 gol dan 2 asis. Atas dasar itulah Irvan Jaya potensi dilepas namun diprediksi dengan status pinjaman. Menarik dinantikan siapakah nantinya yang akan di ACC Bali United jika benar Irvan Jaya dilepas dengan skema pinjaman, Persebaya Surabaya atau Baritopo.